Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana caranya Supaya si Google Chrome ini dan juga si Youtube ini bisa dibuat vaulting window teman-teman ya Karena sebelumnya disini ya meskipun sudah dibuat mode seatbar ya Disini saya di Poco X3 Pro di mode seatbar itu dia nggak ada Google Chrome malah jadi hilang sekarang nggak ada teman-teman ya Nggak bisa pakai vaulting window seperti ini apalagi Youtube gitu kan Nah disini saya akan coba share bagaimana caranya dan ini bisa dipakai juga di device lain atau semua device teman-teman ya Nanti juga saya akan coba tes di Samsung Galaxy A52s 5G ini ya Untuk fitur vaulting window Youtube ini Jadi ketika kita coba bermain game juga kita bisa memakai Youtube Dibuat vaulting window ini keren banget teman-teman ya Oke nah disini ya teman-teman sudah lihat di Poco X3 Pro saya sudah aktifkan vaulting window Dia juga masih tetap nggak bisa Nah cuman disini perlu diketahui ya Jadi kita ini harus akses dulu opsi developer ya teman-teman Nah kita coba akses dulu opsi developer disini Masuk ke bagian setelan tambahan Kemudian ke bagian opsi pengembang Nah langsung aja ke paling bawah teman-teman Nah disini ada aktifkan jendela bentuk bebas Nah ini nih aktifkan jendela bentuk bebas Ini di checklist teman-teman ya Di aktifkan Oke itu aja cukup Nah selanjutnya disini kita langsung saja install aplikasi Jadi kita membutuhkan aplikasi lagi Pihak ketiga teman-teman seperti itu ya Karena menggunakan vaulting window disini dia udah nggak bisa Untuk Google Chrome dan juga Youtube Nah disini supaya bisa Kita langsung saja install aplikasinya Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman ya Seperti itu untuk aplikasi ini Keren Oke langsung aja disini kita install aplikasinya teman-teman ya Jadi perlu diperhatikan disini Tata caranya supaya nanti berhasil ya Oke langsung aja disini masuk ke bagian file manager Langsung aja disini kita coba install Ada nih ya nama aplikasinya adalah Popup person 7.8.1 Jadi ini adalah versi 7.8.1 teman-teman ya Nah ini Langsung aja disini kita coba install aplikasinya Install Oke seperti ini Nah kita coba lihat ya Tunggu aja disini Nah ini langsung aja dia terinstall Namanya popup ya teman-teman Nah langsung aja kita coba cek Sudah terinstall teman-teman disini ya Aman Oke selanjutnya disini langsung aja Kita buka aplikasinya Nah ini dia aplikasinya sudah ada teman-teman ya Langsung aja kita klik Nah disini tuh ada semacam kayak ini Welcome ya Nah kemudian disini Fold overlay widget shortcut View based on trigger Katanya seperti itu teman-teman Langsung aja disini nanti kita Kita fokus ke seedbar nya Ke seedbar dan juga kita fokus ke aplikasi google chrome Supaya bisa dibuat vaulting window ya Oke langsung aja disini kita skip aja Nah disini kita perlu akses ataupun perlu izin ya Permission require Langsung aja disini kita aktifkan izinnya Nah kemudian cari aplikasinya teman-teman ya Disini popup ya Nah ini aplikasi popup Kita klik aja Oke langsung aja disini kita izinkan Tampilkan di atas aplikasi lain Nah ini ya sudah seperti ini Kita back Kita back lagi Dia akan langsung otomatis seperti ini Dan langsung aja disini kita coba checklist Nah seperti ini Dan dia akan langsung muncul seperti ini Disini ada launcher ada trigger Kita fokus di seedbar aja teman-teman ya Nah disini ada seedbar ya Nah kita fokus di seedbar aja Kita klik seedbar Nah disini untuk google chrome Dia sudah ada teman-teman ya Sudah dimasukkan Selanjutnya disini kita tinggal masukkan youtube aja nih Ada nih youtube ya Tinggal di klik aja Dia akan langsung masuk kesini Oke seperti ini Nah kemudian disini teman-teman langsung aja kita klik Ininya ya kita aktifkan untuk fitur dari seedbarnya Nah ini nih Ada kan seedbar ada trigger ada launcher Kita fokus di seedbar dulu aja Untuk trigger dan launcher mungkin nanti saya akan coba bahas di video-video selanjutnya ya Disitu ya teman-teman Yang penting disini kita coba supaya si youtube ini dan juga si google chrome ini bisa dibuat vaulting window ya Oke Nah kalau udah seperti ini Teman-teman langsung aja disini Kalau misalkan terlalu kecil nanti ya Kita coba lihat dulu aja disini Kita coba lihat dulu Kita keluar Nah dia akan langsung muncul disini teman-teman ya Tuh Ada lagi triggernya Ataupun seedbarnya Yang ini seedbar dari bawaan ya Nah seedbar bawaan Kalau ini seedbar dari pop up ini Nah dari aplikasi ini teman-teman ya Kita langsung aja kita klik sini Nah dia ada muncul Ada youtube Ada juga google chrome Kita coba dulu google chrome Nah dia langsung muncul kesini teman-teman Google chrome ya Kita bisa langsung disini Masukkan apa gitu kan Pencarian apa ya Disini juga kita bisa atur Dibuat menjadi Icon mengambang seperti ini tuh Icon mengambang Kita klik lagi Dia akan berubah lagi seperti ini Ini sangat berguna banget teman-teman ya Sangat berguna banget Asli ini ya Oke Nah ini juga Paling ditunggu-tunggu Dan disini saya baru menemukan caranya Keren banget teman-teman ini Oke Langsung aja kita exit aja disini Kita exit Dan disini kita coba youtube ya Kita coba youtube Nah ini ada youtube teman-teman Nah seedbarnya Seperti biasa digeser Seperti itu Kita klik aja youtube Nah Ini dia teman-teman ya Tuh Ini udah bisa kebuka Dan ini bisa dikombinasikan Dengan game turbo ya Game turbo Bisa banget teman-teman Langsung aja disini kita coba Masuk ke dalam game turbo nya Nah ini dia Dia juga akan langsung otomatis muncul disini Cuman Kalau misalkan di beberapa game Seperti itu Yang banyak tombol ya Nah yang banyak tombol Ini kemungkinan bisa mengganggu ya teman-teman ya Nah disini kita coba masuk aja ke Genshin Impact Seperti ini ya Nah ini contohnya kita sedang main game lah Seperti itu Oke Kemudian ini juga ada game turbo Kita bisa pakai ya Nah ini game turbo nya Operasi 5.0 Kemudian disini kita coba lihat teman-teman ya Untuk seed bar nya Nah ini dia Kita geser Bentar 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 Agak susah juga teman-teman ya Sebentar Nah jadi harus agak ditekan dulu Si garis putihnya ini Kita tekan dulu Langsung geser Nah seperti itu ya Baru kebuka Nah disini kita contoh Buka youtube Nah ini dia ya Teman-teman Ini Sorry-sorry malah Kemana tadi Nah kita buka lagi Klik youtube Nah ini dia Jadi kita bisa atur juga Ini posisinya Bisa dikecilkan juga teman-teman Nah seperti ini ya Tuh ini jadi kecil banget Nah tergantung kebutuhan lah Teman-teman seperti itu Kita coba sambil main game Seperti ini Dan kita coba sambil Mutar musik Atau apa gitu ya Coba disini DJ misalkan ya DJ kita cari Nah kemudian cari musik-musik DJ Seperti ini ya Kita tinggal putar Sambil kita bermain game Gitu kan Kalau misalkan terlalu besar Ini icon Falting window nya Kita langsung aja Turunkan seperti ini Dibuat saja Youtube ini teman-teman Nah dibuat Icon mengambang Youtube nya seperti ini Nanti kalau misalkan Ingin ganti lagi game Ataupun ingin ganti musiknya Tinggal di klik lagi Nah seperti ini ya Ini keren Mantap banget ini Sangat-sangat Berguna sekali Bang kalau misalkan Sekalian dibuka Atau buka Jendela lain Misalkan buka langsung chrome Kita coba disini teman-teman Nah kita buka lagi chrome Disini bisa atau tidak Bisa ternyata teman-teman Jadi disini kita bisa buka Multi Floating window Ini keren banget Kita bisa buka Multi floating window Kita sambil buka youtube Main game Dan juga bisa sambil Buka browser Ini mantep banget teman-teman Bisa seperti ini Ini keren banget ya Nah ini dia Ini keren banget Asli ini Seperti ini ya Nah Jadi yang perlu teman-teman Perhatikan disini Jadi kita ini Harus punya RAM yang cukup ya Kalau RAM nya Misalkan 3GB 4GB Kemungkinan agak berat Teman-teman Seperti itu Jadi minimal RAM 6GB Ataupun RAM 8GB Sekarang ini Udah RAM 8GB Itu udah mulai Jadikan standar ya Nah jadi Seperti itu teman-teman Kita bisa buka youtube Main game Dan sambil kita buka browser Ini keren banget ya Keren banget Aslinya ini teman-teman Nah jadi ini Work ya Bisa gitu kan Di aplikasikan teman-teman Nah Kemudian disini Kita coba bang Kalau di device lain Selain Xiaomi Bisa Sama aja teman-teman Seperti itu ya Contoh disini ya Kita coba Ini kita keluar dulu Oke Kita keluar Disini langsung aja ya Kita mode cepat saja Kita mode cepat saja Disini Langsung di test Disini Di Samsung Galaxy A52s 5G Langsung install aplikasinya disini Seperti ini ya Mana tadi Nah ini pop up nya Kita install Oke Kita install Seperti ini Cuman itu dia tadi Yang agak susah itu Di bagian Membuka si Aplikasinya ya Ataupun Membuka seedbar nya Kita geser-geser Kita aktifkan lagi Nah kalau di Samsung Dia akan langsung ditunjukkan Tuh teman-teman ya Langsung ditunjukkan ke Pop up Kita klik Nah Kita langsung checklist aja Seperti ini Kita langsung fokus ke seedbar Disini Oke Langsung aja disini Karena hanya ada Google Chrome Kita masukkan di bawah Ada YouTube Tinggal kita klik aja Seperti ini teman-teman Nah Kalau begitu Kalau udah seperti ini Langsung aja Kita aktifkan disini Di non aktifkan ya Disini kita aktifkan Seperti ini Nah disini juga Ada Pengaturannya Kita mau Ukurannya itu Mau digedein Apa enggak nih Nah ini bisa nih Ukurannya Kita besarin Ukuran si trigger nya Ataupun si Bilah si seedbar nya Kemudian juga Untuk icon-icon nya Disini kita bisa edit ya Bisa dibesarin juga nih Untuk icon bilah sisinya Seperti itu teman-teman ya Nah Langsung aja disini ya Kita back aja Kita back Nah Sekarang udah muncul Ini dia teman-teman Nah ini dia ya Langsung aja Kita garis Tahan dulu Kita geser Nah ini agak susah memang Kekurangannya disini Memang agak susah Kita keluarkan Untuk si ininya Nah kebuka gitu-gitu lagi Agak susah memang disini Sebentar teman-teman Oh agak susah Oh agak susah Kita coba disini Coba sambil main game ya Sambil main game Biar nanti kelihatan Agak lebih besar Oke kita coba tes disini Masuk dulu ke dalam game Apa nih teman-teman ya Kita coba Ini masuk ke game launcher Kita coba di game Ini aja Real Racing Oke Nah ini Kalau seperti ini Dia mudah teman-teman Jadi memang ini Dihususkan Kalau misalkan Teman-teman lagi Main game Ataupun dibuat Mode Landscape Ini lebih mudah Untuk mengaktifkannya Contoh disini Kita coba aktifkan Nah seperti itu Kita coba buka youtube Bisa Sekali lagi Tahan dulu Geser Kita buka browsing Nah browser Mantap ini teman-teman Bisa kedua-duanya Kita bisa pakai Wah keren ini Sambil main game Sambil main game Nah ini kita buat Seperti ini Icon mengambang Nah ini karena Nggak ada jaringan Saya matikan Jadi kita harus download dulu Yang pasti seperti inilah Simpelnya Nah kalau kita coba Ingin lihat lagi youtube Klik lagi Seperti tadi Yang sudah saya jelaskan Kalau misalkan ingin coba Chrome Kita coba buka chrome Seperti itu ya Nah ini Keren banget ini teman-teman Kita exit aja dulu ya Nah kemudian mungkin Ada pertanyaan disini Bang bisa nggak Kalau buka 3 sampai 5 Nah itu belum saya coba Tapi kalau misalkan Teman-teman penasaran disini Kita coba teman-teman Kita coba aja disini Kita coba exit dulu disini Kita masuk lagi Kedalam aplikasi pop upnya Disini teman-teman Disini saya tesnya Di Samsung Galaxy A52s 5G Seperti ini Nah kita jangan fokus Di launcher dan juga Di trigger Kita fokusnya Di seed bar ini Seed bar ini ya Kita seed bar ini Kita klik Nah biasanya disini Ada aplikasi-aplikasi Yang terdeteksi Cuman disini Yang terdeteksinya Adalah aplikasi chrome Dan juga aplikasi Apa Youtube ya Nah untuk yang lainnya disini Kita nggak ada Kecuali disini ada Musik player Kemudian juga ada Kamera ya Kamera Bisa kayaknya disini Kita coba kamera Teman-teman Kita coba masukkan Seperti itu Ijinkan aja Nah kita coba Kita back Nah seperti itu Kita coba Masuk lagi ke dalam game Nah ini kamera Kita coba tes Kamera bisa Apa nggak Kita coba Nah kita masuk Ke dalam game Kita masuk ke Diablo Immortal Seperti ini Kemudian kita coba Tarik Seperti ini Kita coba ke kamera Wah gila Teman-teman Keren ini Lihat Ini kamera Bisa dibuat Floating window Wah mantep Banget ini Tuh Kamera depan Bisa nggak Wah bisa Teman-teman Kamera depan Ini keren banget Jadi kalau misalkan Kita coba Record layar Dengan bantuan Aplikasi ini Ini keren Jadi bisa langsung Kelihatan muka kita Nah kamera depan Ini Ukurannya bisa dikecilin Nggak bisa Ternyata dikecilin Keren ini Main game Tuh Sambil ada kameranya Mantep ya Mantep banget ya Sip Nah ini cara exitnya Gimana nih teman-teman Ini nggak ada Fitur munculinnya Nggak ada Kita klik lagi Nah jadi Untuk mematikannya Kita klik lagi Si kameranya ya Nah ini klik Dia akan kebuka kamera Kita klik lagi Kameranya dia akan mati Seperti itu Wah ini keren banget Aplikasi pop up kamera ini Teman-teman Seperti itu ya Oke itu aja Mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ini udah panjang banget Videonya Semoga teman-teman Bisa coba tes Dan bisa berjalan Di smartphone Teman-teman ya Di smartphone masing-masing Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap